bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi robbil alamin berjumpa kembali dengan bunda nining semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesihatan dilancarkan rezekinya menjadikan keberkahan bunda nining disini juga sehat walafiat amin jarobbal alamin allahumma suli ala sayyidina muhammad wala'ali sayyidina muhammad teman-teman bunda hari ini masak semur daging dan kentang ya teman-teman nah ini kentangnya sedang digoreng dan dagingnya sedang direbus ini teman-teman semur ya nah ini sebenarnya sudah lembek tetapi bunda tambahin lembek sedikit sambil menunggu kentangnya ya teman-teman ya nah hari ini masak semur daging dan kentang gitu ya teman-temanku ya masakan simpel kentangnya kalau enggak digoreng hancur teman-teman ya nah teman-temanku yang belum subscribe subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya semoga teman-temanku mendapatkan video-video bunda terbaru ya supaya teman-temanku mendapatkan menu-menu terbaru dari bunda terima kasih dan terima kasih juga yang sudah men-support bunda sehingga bunda sampai sekarang masih semangat untuk membuat konten ya teman-temanku ya nah ini kentang kalau semur biasa ya kecap manis nanti bunda taruh di bawah ya lihat video mungkin lebih simpel aja gitu ya teman-temanku ya ya kadang-kadang setiap hari mau masak ya bingung teman-teman mau masak apa juga untuk ngomongan ini ya gitu hari-hari kan masaknya dua kali sehari ya teman-temanku jadi ya berputar gitu kadang-kadang bingung yang sudah lama dibuat lagi gitu ya tapi hari ini membuat semur daging dan kentang ini sebentar lagi lembek teman-teman ya oke sudah ini tuh sudah mendidih-mendidih ya teman-teman kalau pun nanti sudah bunda lihat dulu direbuskan bunda biasa sudah rebus ya ini dagingnya bunda taruh di freezer dikeluarin terus kaldunya direbus masukkan dagingnya ya udah mateng teman-teman karena memang dagingnya udah mateng ya bunda sudah kasih tip cara merebus supaya cepat saji gitu ya cepat saji apalagi mau bulan puasa kadang-kadang kan kita capek udah kerja pulang lemasak gitu ya jadi sebelum bekerja dagingnya ditaruh di bawah di kulkas yang dikeluarkan dari freezer taruh di bawah gitu ya teman-teman malamnya kita tinggal masak jadi gak usah rebus selama dagingnya oke sudah ya teman-temanku bunda masukkan kentangnya bismillahirrohmanirrohim semur-semur kentang daging semur-semur ya udah nanti kalau mau ditaburin ditaburin ini bawang goreng ya teman-temanku ya nah ini dia semurnya sudah matang sudah mendidih-mendidih teman-teman ya tinggal sudah mendidih-mendidih teman-teman coba bunda cicipin kuahnya ya mantap udah enak semurnya semurnya nah ini untuk berbuka puasa ya teman-teman untuk anak-anak kecil juga jadi enak dan bikin sambal aja orang dewasanya gitu ya teman-teman mau seberapa kuahnya itu tergantung dari kita gitu ya teman-teman nah itu nanti sudah lembek lembek daging kentangnya yaudah gitu ya teman-teman ku ya ya demikian bunda bikin semur daging dan kentang hari ini supaya bermanfaat ya teman-teman ku ya nah udah bunda matikan dulu ya demikian sudah bersama bunda memasak semur semoga teman-teman ku bisa mencoba di rumah ya teman-teman ku ya caranya merebus daging bunda sudah tunjukin dan cepat masak semur dan kentangnya juga sudah bagaimana caranya kentangnya tinggal digoreng aja dan dagingnya juga sudah mateng yang bunda keluarkan dari freezer ya jadi sudah matang demikian alhamdulillahi robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh